Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kempat huruf ini akan ada kondisi dimana dibaca tebal dan dibaca tipis Kita akan bahas huruf yang pertama yaitu huruf lam Untuk huruf lam maka sangat sederhana Yaitu huruf lam dibaca tebal hanya ketika berada di dalam lafaz Allah Maka ketika di dalam lafaz Allah huruf lam dibaca tebal Dibaca tebal juga dengan kondisi ketika sebelumnya berharokat fathah atau berharokat dommah Sedangkan ketika sebelumnya berharokat kasroh maka lamnya tetap dibaca tipis Contoh di dalam basmala Bismillah Nah disini sebelumnya berharokat kasroh berbunyi mi Maka huruf lamnya menjadi tipis Bismillah Sedangkan kalau sebelumnya berharokat fathah maka dibaca tebal Contoh Allahu Akbar Nah disini sebelumnya berharokat fathah maka lamnya Karena berada di dalam lafaz Allah dibaca tebal Allah Nah jadi huruf lam hanya tebal ketika berada di dalam lafaz Allah dan sebelumnya berharokat fathah atau dommah Juga kita perhatikan ketika mengucapkan lafaz Allah hati-hati jangan sampai tertarik bunyi A nya sehingga terikut tebal Contoh Aum Aum Berbunyi O bukan O tapi A Baru setelah pengucapan A yang sempurna masuk ke dalam lam tebal A Aum Aum Allah Nah bukan Allah Bukan A yang menjadi O Tapi A nya tetap harus jelas bunyi A Baru lamnya di ucapkan di rahang tebal Silahkan disimak lagi tentang rahang Maka A nya tipis A Lamnya tebal Allah Nah Maka kita akan coba praktekan dalam latihan berikut ini Pada latihan ini kita lihat Ketika lam sebelumnya berharokat fathah ada dua cara baca Yang pertama dibaca tipis Artinya lam ini tidak berada di dalam lafaz Allah Dan yang kedua dibaca tebal Artinya lamnya berada di dalam lafaz Allah Kita coba Al tipis Aul Tebal Il Nah kalau dia sebelumnya berbunyi kasrok Yang berbunyi I Maka lam itu pasti dibaca tipis Dan ketika di dalam lafaz Allah pun tetap dibaca tipis Seperti Bismillah tadi Il Tipis Tipis Ini tipis Lalu setelahnya tebal Ul Kita coba praktekan lagi Al Al Il Ul 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 Nah ini latihan huruf lam Kita akan coba praktekan di dalam surah al-fatihah Di sini pada ayat yang ke-6 Ada huruf lam yang seharusnya dibaca tipis Namun sering kita temukan banyak yang membaca dalam kondisi tebal Pada ayat yang ke-6 Silahkan dilihat pada gambar di samping ini Nah di sini kita perhatikan Pada ayat yang ke-6 ini Huruf lam sukun sebelumnya Ada huruf yang berbunyi tebal yaitu huruf po Maka ingat di sini huruf lamnya tidak berada di dalam lafaz Allah Maka aturannya huruf lam ini seharusnya dibaca tipis Ingat bunyi tebal adalah Itu tebal Tipis Tebal Tipis Maka kita lihat di sini huruf lamnya tidak di dalam lafaz Allah Maka harus dibaca tipis Cara membacanya Ihdi nasiro tol mustatim Bukan Ihdi nasiro tol Bukan tol Tapi tol Tol Ihdi nasiro tol mustatim Nah di sinilah pentingnya kita mengenal huruf lam itu Sehingga ketika tidak berada di dalam lafaz Allah Maka kita harus membaca lam dalam kondisi tipis Selanjutnya pada ayat yang ke-7 kita lihat juga ada lam Tipis Disini lamnya juga harus dibaca tipis Demikian silahkan dipraktekkan Agar kita bisa membaca lam dalam kondisi yang benar Ketika di dalam lafaz Allah Yang sebelumnya berharokat fathah atau dommah Maka lam itu baru dibaca tebal Sedangkan ketika sebelumnya berharokat fathah Maka dibaca tipis Demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!